Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Jay Izes menceritakan pengalaman mengikuti latihan perdana bersama Timnas Indonesia Senin tanggal 18 Maret Latihan perdana Timnas Indonesia menjelang laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Diikuti 22 pemain dari total 26 pemain yang seharusnya bergabung di Stadion Madya pada Senin tanggal 18 Maret Jumlah tersebut terdiri dari 19 pemain dan 3 keeper Dengan kata lain hanya 4 pemain yang belum bergabung dalam latihan menjelang laga melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret Keempat pemain tersebut adalah Sandy Wals, Ragnar Orat Mangun, Tom Haye, dan Nathan Chua On Kempatnya disebut akan bergabung dalam latihan selasa tanggal 19 Maret Pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struik, Ivar Jenner, Justin Hupner, hingga Jay Izes sudah hadir Jay Izes menjadi salah satu pemain yang paling disorot dalam latihan perdana Timnas Indonesia Pemain Venezia itu mengaku senang bisa menjalani latihan perdana bersama Tim Merah Putih Pemain kelahiran Belanda Tanggal 2 Juni 2000 itu juga mengaku tidak kesulitan beradaptasi dalam latihan Timnas Indonesia Latihan ini digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia jelang menghadapi Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Terima kasih telah menonton!